kadang nunjuk-nunjukin tembok ngebentur-benturin kepala saking sakaunya ya pokoknya ngerusak badan sendiri nyintai bareng terus kalian? enggak lah kalau misalnya punya masalah atau boring atau apa tuh gak usah lari ke hal-hal untuk mencoba narkoba gitu narkotika jiro lupat ngopi pasti vatek podcast yuhuuu balik lagi di ngopi pasti vatek podcast kali ini kita kemampiran adek-adek dari perwakilan dari gemar ya apa tuh gemar gerakan gerakan milenial anti narkoba gerakan milenial anti narkoba kalau disini ada yang pake narkoba ketawa nanti halo BNN ada Ilham hai hai udah hai nya gitu udah gitu aja Ilham nih bukan orang cerbon katanya ya dari Bandung sih dari Bandung ngapain kesini aku kuliah eh di Bandung banyak universitas kenapa tiba-tiba kecerbon nyasar oh di Bandungnya gak keterima iso pengen ngomong gitu tapi ah biarin lah tuh gak enak jadi akhirnya putuskan kuliah di di Cirebon di Cirebon dimana tuh di YIN Sehenur Jati oh di YIN oh anak YIN deket dong iya ini lagi gak kuliah lagi libur emang ada libur ya ada kan baru beres uas tuh oh semester berapa ham berarti sekarang semester 4 semester 4 jurusan apa nih jurusan BKI BKI itu apa bimbingan konseling Islam oh bimbingan konseling Islam nanti abis ini Isal di konselingin hahaha kayaknya ada sesuatu gitu jadi dia harus konseling Beb ke Ilham ya iya bang hahaha ayo ceritain tentang ini dong gemar gerakan milenial anti narkoba anti narkoba gitu itu sejak kapan didirikannya itu tuh sejak tanggal 26 November 2020 jadi waktu itu tuh Bunda Hage tuh kayak ngebentuk sebuah organisasi ya maksudnya kayak organisasi lagi tuh tapi yang apa ya buat anak muda untuk menjauhi diri dari narkoba lah dibentuklah gemar kan gerakan milenial anti narkoba nah disitu tuh ada tiga apa ya tiga anggota lah temen ya semuanya temen tuh ada Rehan ada Adi ada saya oh bertiga doang awalnya bertiga doang nah sekarang alhamdulillahnya tuh ada nambah lagi lah temen juga ada Adul ada Adel ada Pitri oh itu Adul sama Adel kembar hahaha namanya sih hampir sama iya nah yang dua cewek yang empatnya cowok oh ceweknya baru dua ceweknya baru dua ceweknya cowoknya empat iya itu anak IAIN semua gitu anak IAIN semua alhamdulillahnya satu kelas oh satu kelas satu kelas wong dewek jadi ya dia ngerti mas Jerman ngerti gak sih mas Jerman ya waru hahaha waru mah di pleret hahaha jadi baru enam orang gak tanya iya baru enam orang kayak gitu ngerekrut gak sih ngerekrut dari lain di luar IAIN nya gitu enggak sih jadi waktu itu tuh kayak bunda Hage sendiri tuh kayak apa ya kan belajar bareng gitu tuh belajar bareng belajar bareng terus akhirnya kenapa sih gak dibentuk aja gitu kayak gemar ini tuh akhirnya kan dibentuk terus ketuanya Ilham? hah? ada ketuanya gitu gak? belum oh belum ada Beb IAIN ngajuin diri gak pake kan IAIN ngajuin diri lah tiba-tiba di luar ini ya gak harus di wilayah kampus ya terus terus kegiatannya? kegiatannya ngapain? ya kayak waktu itu tuh kayak kayak ada apa ya kunjungan kunjungan-kunjungan terus acara-acara BNN sering ikut jadinya tuh kunjungannya kemana kalo kunjungan? ya paling ke lapas kayak gitu tuh ya liatin orang sakal oh iya? ada yang lagi sakal coba-coba praktekin gimana? aduh hah? terketahuan oh iya iya itu kan bukan isu yang ngomong ya hah? pre-banja ini anti-narkoba tadi hah? kira gak makai kan Ham? enggak hah? ya ini gini hah? hah? oh emang kalo kunjungan ke lapas gitu ada yang lagi sakal juga? hmm hmm ya belum lepas lah dari ini ya jadi pelan-pelan gitu ya berproses ya mereka ya terus ngapain tuh kelepas ya? ya ntar kayak konseling biasanya disana ngobrol-ngobrol nyantai sih ngobrol-ngobrolnya gitu ya cuma rada ngeri juga kayak gitu tuh iya pertama kali kesana ngapain apa gimana gitu yang Ira rasain ih kok gini ya tuh gimana atau Ira malah ah nanti saya mau pake narkoba biar kayak mereka gitu gak omong ya hah? gak omong ya pre-ban, pre-ban ceritain ceritain kondisi dalam tuh semengerikan apa gitu biar temen-temen tuh jangan sampe lah pake kayak gitu terjerumus sampe ada yang nyilet-nyilet banyak yang nyilet-nyilet deh gitu oh di dalam situ hmm terus kayak jadi kayak kadang nunjok-nunjokin tembok ngebentur-benturin kepala saking sakaunya tuh hmm ya pokoknya ngerusak badan sendiri ngerusak badan ya seram amat ya terus kalian ngobrol sama mereka-merekanya? ya ngobrol mau gak mau harus ngobrol juga biasanya gimana sih mereka nyeritain apa gitu ya biasanya kayak dia tuh lari ke narkoba tuh karena banyaknya kayak pelarian pelarian dari masalah-masalah gitu biasanya apa yang banyak ditemuin gitu banyak sih rumah tangga gitu percintaan gitu ya rumah tangga percintaan semuanya lah tempur aduk banyak di dalam lepas tuh terus kalo usia sendiri biasanya yang emak kayak gitu kebanyakan gitu lah anak muda juga banyak anak muda banyak anak muda banyak pernah juga waktu apa ya tahun kemarin gitu sempet kenal sama orang tapi sekarang jadi kayak CS lah sahabat lah nah dulu tuh main lah gak sengaja main di daerah Bima di Cirebon tuh di daerah Bima lagi makan bubur terus ada orang langsung geletak tuh ternyata waktu ditanya-tanya ke yang lain ke temennya kayak gitu tuh dia make dia make sejenis kayak sintetis gitu tuh nah akhirnya kan gelepak gak ada yang nolong tuh akhirnya kita tolong ini kita ajak ngobrol gitu akhirnya diajak ke rumah ngobrol-ngobrol kenapa kayak gitu bisa kayak gini-gini nyintai bareng terus kalian? enggak lah oh salah hancur tahu akhirnya kan ngobrol-ngobrol iya kayak nyesel gitu kan dia sampai masuk ke dalam selokan tuh dua kali tuh kayak nyungsruk gitu ya terus terakhir jatuh ke trotoar gitu kan akhirnya dibawa pulang lah daripada disitu nenternya maksudnya malah warga juga aneh kan kenapa aja nyungsruk itu siang-siang kejadiannya itu sore iya sore akhirnya dibawa balik diajak ngobrol-ngobrol alhamdulillahnya sekarang bisa lepas sih oh bisa ya alhamdulillah itu berapa lama biasanya kayak gitu tuh ham prosesnya beda-beda sih kan ternyata orang cuma pas yang ilham alamin itu temen sendiri itu temen sendiri alhamdulillah itu waktu itu tuh cepet sih jalan sebulanan lah sebulanan sebulanan tuh ya emang waktu itu masih kayak make gitu cuman dikit gitu sekarang sekarang udah enggak sama sekali oh jadi kayak ngurangin dulu ya awal ya masih makanya tapi dikit soalnya kayak gak bisa tuh langsung langsung terus banyak juga lah kayak ya di Bima tuh banyak banget sebenernya tuh oh disana tempat nongkrong ira ya di Bima oh oh banyak ya di Bima tuh kayak ya sering ngeliat tuh oh ini kan keliatan biasanya tuh kalau yang make atau enggak enggak tahu ya iya sih kadang orang juga suka bilang ini apa ira make ya kayak gitu lu make ya atau kayak gitu sering tuh ngeliat di daerah sana tuh make ini orang ini tapi kalau artis-artis yang pada ketangkep gitu kayak pada gak nyangka aja kayak gak keliatan make loh biasa aja gitu banyak kan raya ganteng kangel iya itu ya raya ganteng terus make up-an ya iya jadinya beli ketenger gak keliatan gitu kangel beda aja terus biasanya kalian ini juga gak sih ngisi kegiatan apa gitu buat para apa sih pemake yang mau mau berhenti gitu tuh dikasih apa gitu suruh kegiatan positifnya tuh apa diajak apa gitu menyula menjahit memancing atau apa gitu paling kemarin tuh yang temen sendiri tuh yang make tuh ya diajak kayak apa ya maksudnya kan dia masih sekolah ya tapi masih daring kayak gitu tuh oh masih SMA gitu kelas 12 sekarang tuh ih serem ya anak-anak jaman sekarang kebanyakan emang ini masih sekolah masih sekolah nah diajak lah maksudnya tuh di rumah tuh ditarik tapi sekarang tuh alhamdulillahnya yang makin ini nih masuk yayain juga sekarang udah kuliah cuma udah diurusan udah kuliah udah mau kuliah lah asalnya ditanya juga kayak dia tuh pelampiasan dari ini tuh bapaknya sendiri tuh bapaknya terlalu keras juga gitu kan terus asalnya gak dibolehin kuliah juga sama orang tuanya jadi anaknya tuh kayak aduh ngapain lagi sih jadi dia mau kek kek gitu kayak gitu dapetinnya emang gampang ya dicerbon sendiri gitu kalo barang sih kurang tau dapetnya dari mana ah bohong ira hahaha busung kiting ya iya busung kiting udah lama tuh ga dengeri itu jaranya wong bandung buru busung kiting hahaha busung kitingnya sendiri ya maksudnya kan kayak sekarang fenomena gitu banyak ya makanya apalagi anak-anak sekolah gitu kok mereka tau-tauan gitu tempatnya dimana belinya kayak gitu biasanya juga kayak disitu pas tidak kayaknya ya mesti satu lingkungan yang jualnya kayaknya tuh jadi kayak dari mulut ke mulut kali ya misalnya disini jadi kayak kenal ini ada gua ada kenalan kayak gitu misalnya tuh lu tinggal kasih aja biasanya juga kalo transaksi kayak gitu tuh modelannya tempel kalo bahasanya tuh betul jadi disimpen dimana diletakin tuh oh iya pernah baca pernah baca biasanya kebanyakannya gitu kayak di tanaman-tanaman gitu tau banget kayak dipot hahaha takut isu dipot kan kali ini hahaha tiba-tiba digrebek halo BNI halo BCA hahaha ya ntar di tes urin juga berani iya berani ya wih siapa takut iya orang kita kan bersih ya hahaha anak-anak jaman sekarang itu anak-anak milenial yang mengkonsumsi gitu kebanyakan apa sih mengkonsumsi apa kan jenisnya beda-beda gitu kan ya paling sintetis kebanyakan tuh kayak roko-roko sintetis terus kayak ganja juga termasuk banyak banyak ngeliat kayak gitu tuh soalnya temen sendiri juga ada waktu itu tuh udah lama lah kok temen irumah kayak semua ya ampun maksudnya dulunya kan bukan temen ya cuman nemuin tuh jadi ngobrol-ngobrol sekarang jadi temen jadi batur maksudnya sekarang yaudah udah lepas bunda Hagi juga tau sendiri lah orang-orangnya tuh waktu itu tuh berarti kalian nganuin prosesnya mereka dari yang make sampai akhirnya gak make gitu ya jadi aduh kasihan tuh ngeliatnya tuh masih sekolah waktu itu kan akhirnya diajak gitu sama kalian iya diajak ngobrol di rumah di rumah aja dihipnotis ah dihipnotis dihipnoterapi gitu-gitu enggak sih cuman di ya ngobrol gitu terus dianya juga cerita kenapa makai tuh ada alasannya suruh curhat gitu ya dianya ya akhirnya kan yaudah ngapain gitu kalau masalah lu sendiri harus makai gitu jangan larinya jangan kesitu ya ya hal positif lah apa kan kayaknya waktu itu tuh yang makai kan emang seneng motor ya udah aja disuruh nah bikin aja lah di rumah akhirnya disuruh suruh balap-balap otaknya setengah gak bisa positif udah mikir apa suruh traktekan tah ini kayak oh lo bengkel yang ngotak-ngotek motor gitu kan ngeristorasi motor lah bongkar pasang ada yang bongkar pasang jadi inilah lebih lebih bermanfaat lah ya kegiatannya daripada kayak gitu terus kegiatannya ngapain lagi gemar eh gemar ada eh gemar ada sosmednya gak sih gemar tuh baru dibikin kayaknya kemarin tuh hmm sama pitri tuh kemarin 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 gemar namanya tuh gemar.id gemar.id itunya nama akunnya nanti isen cari kayak kalian ini gak sih ngerekrut orang-orang buat jadi relawannya gitu atau apa buat ayo bareng-bareng ke depannya gitu ke depannya pingin ya pingin lebih gede lagi iya jadi lebih meluas gitu loh dikenalnya terus kayak ngajak ayo siapa yang pengen gabung ke kita gitu iya ya biar lebih gede juga bermanfaat bagi orang gitu kan bisa ngebantu orang gitu itu kalo mau kegiatan kelapas lagi ikut itu boleh gak sih? boleh kalo penasaran mah mau tau mau tau gak sih kalian? mau tau gak? kayak gitu kelapas kayak gitu enggak enggak mau tau gak? ikut sih boleh gak sih? kalian kabarin gitu ya nanti apa? ya di kontak ke barangkali emang waktunya pas kayak gitu kita ikut gitu kita mau tau juga kayak gitu kegiatan ha? mau tau kegiatannya kayak apa? apaan mengenang-mengenang gak pernah ya masuk-masuk kesitu hahaha tapi itu boleh tapi ya? boleh nanti di ini di di apa coba? ya dibilangin ke bunda kirain di gimun hahaha terus kalo dari gemarnya baru dikit sih ya orangnya iya maksudnya kalo udah nama banyak kayak gitu nama banyak anggotanya yang masuk terus tiba-tiba salah satu diantara mereka yang kedapatan malah make diapain wah apa? usangel hahaha sulit-sulit sulit ya kan kalian pasti menggembar-gemburkan ayo jangan apa namanya jangan pake narkoba kayak gitu kan terus tiba-tiba ada salah satu diantara kalian yang make malah karena sering ikut kegiatan terus sering kelapas juga kayak yang penasaran kayak gitu yang pengen-pengen juga gitu diapain nanti ya nanti paling dikeluarin atau gimana ya ya pokoknya ada ini lah ada sanksinya soalnya sekarang kan kayak gitu ham tau gak sih yang dulu apa sih polwan apa-apa tuh ya kan yang suka ngegrebel terus ada pake obat apa narkoba jenis apa gitu gak ngerti loh terus tiba-tiba ibu polwannya itu sendiri pake kayak gitu ntar jangan sampe lah ya salah satu diantara kalian ntar malah terjerumus gitu ya amit amit kenapa sih amit amit dateng kayak gitu amit amit oh Sunda ya Sunda kalem gitu ya Bandungnya dimana ham? di ini Antapani no gak tau kenal sama PD baik kenal ayah oh sering ke kape nya di panas dalam iya oh sering deket sekolah sih dulu kalo bolos sekolah kesitu dulu kan hahaha sambil make hah? enggak lah oh yang tadi kegiatan sama BNN itu ngapain biasanya? itu kemarin tuh sosialisasi sosialisasi sama anak-anak sekolah SMP oh berarti kalian dateng ke sekolah-sekolah juga ikut sama BNN? iya kemarin tuh ke sekolah juga sempet ke SD juga SMP gitu SD juga? emang anak SD yang makanya tak? kan dari kecil dikasih tau dulu oh sedari dini iya malah mereka tau gak sih anak SD tuh rasa penasarannya gitu malah yang misalnya ditunjukin nih jenis-jenis obat itu iya terus dia gini ya enak-enak hahaha maksudnya anak SD masih belum ini banget gitu tapi ke SD juga ya? ke iya SD juga waduh ini doang sih kayak cuma ngasih tau aja ngasih tau apa? ya kan biasanya anak SD nya kelas 6 lah kelas 6 lah pada masuk SMP tuh nantinya malah takutnya pas masuk SMP terjerumus gitu jangan sampe jadi dikasih tau dulu biar bisa ngehindarin kayak gitu ke hal-hal yang kayak gitu ya ya serem sih liat berita-berita juga kan banyak anak-anak iya milenialnya sekarang yang terjerumus ke hal-hal kayak gitu padahal enaknya dimana gitu kan ya enaknya dimana ham? gak tau ya hahaha kikisnya wajib-wajib banyak tapi dianya gitu hahaha tapi pernah gak sih penasaran gitu ham? enggak enggak alhamdulillahnya enggak enggak soalnya ngeliat temen sendiri juga kok apa ya tiduran di jalan gitu kemalah kayak sampai masuk nyusruk ke selokan kayak goblok ya hahaha hahaha mau apa Beb? hahaha iya gitu kayak yang gak ngerti sih mungkin masalah mereka begitu kompleks jadi isi kepalanya gitu loh jadi iya kayak bingung keder mau duangin kemana itu sampe waktu itu tuh tapi Dio orangnya tuh ihra tuh jahat anjir itu gak maksudnya bukan buat di publis atau gimana cuman diliatin ke dianya nanti pas udah sadar ya waktu Iramake nih nih kelakuan siapa emang kita tuh hahaha gak sadar deh kayaknya beli nyadar ya iya sampe di warung tuh ada baskom kan di YC nya tuh sampe digini-gini sama dia tuh gak nyadar hmm baskomnya iya sampe mukanya tuh di lolop-lolop tuh biar ini tuh seger tuh iya emang kita gitu tuh ta'am tuh ya kayak gitu ya di videonya hahaha apa sih biasanya yang aneh-aneh kayak gitu biasanya ya ntar tuh tiba-tiba ketawas jadi ada waktu itu temen juga kan hahaha dia dong hahaha temen tuh ada waktu itu tuh lagi pada nongkrong ya gak tau kan hmm dia tuh lagi ngerokok ternyata rokok itu tuh rokok kayak sintetis lagi tuh hmm eh sebentar kalau rokok gitu asapnya emang yang ke sekitarnya gak gak apa-apa gak kenapa-kenapa asapnya itu kalau ini kena hmm maksudnya efek tuh hmm cuman langsung tau tuh wah kok rokoknya aneh soalnya bentuknya tuh oh beda ta'am gak tau kalo bisa bedain kayak kecil banget tuh nintingan tuh beda terus wah langsung kan ini wah lagi gini sih lagi jinte gak lama tuh bener balik lagi dia udah ngekek-ngekek gue sendirian tuh hmm kekek dewek terus ada yang lewat ulangin-ulangin ketawanya gimana hahaha ada yang lewat dikekekin ada ini sampe ada tukang warungnya diajak bulet hmm padahal gak ngapa-ngapain ya hahaha gue letak menek iya iya hahaha iya gimana sih maksudnya udah gak ada yang pake oh udah gak ada tuh kira itu meninggal tapi kok alhamdulillah makanya kini hahaha jadi temen-temennya udah pada ini ya berhenti mungkin ya itu kali ada yang karena punya masalah sama coba-coba kali ya iya cobain gitu rasanya kayak mana ada yang penasaran hmm penasaran ya maksudnya anak-anak muda kan rasa penasarannya tinggi gitu tapi ya gak usah yang aneh-aneh lah penasaran ke hal-hal yang positif aja gitu ya ham contohnya contoh apa positif iya ngapain gitu ham iya mending jalan-jalan kemana gitu kan kalo misalnya emang lagi jenuh gitu refreshing gitu ya mancing gitu ya ham mancing keributan hahaha menikah kali ya ham nonton balap gitu kan iya atau lagi iseng-iseng lamaran gitu kalo gak milenial boleh gabung gak hah itu gerakan milenial 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 iya misalnya hahaha yang udah tua-tua yang bukan anak milenial bukan anak-anak jaman sekarang mau gabung gitu gak boleh ham bisa ya iro tadi bilangnya gitu kayak yang becanda doang hahaha bisa-bisa bisa siapa aja boleh gabung gitu kan boleh misalnya mau tau mau tau orang-orang yang pake itu kayak gimana atau apake atau ada eh di lapas gak boleh foto-foto ya gak boleh iya 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 hi guys hahaha lagi ada di lapas eh lapas khusus yang narkoba gitu-gitu beda ya ada iya beda kan beda dibedain narkotika narkotika sama yang kriminal-kriminal beda ya eh sebenernya sama-sama kriminal iya sih tapi siapa tau abis pake terus ngerugin orang lain juga kan tiba-tiba tadi yang ketawa-ketawa di jalan lagi ngepoter nih samber kayak gitu kan bahaya kayak gitu membahayakan orang lain banyak sih kayak gitu ya semoga lingkungan sekitar kita terhindar dari orang-orang yang kayak gitu ya ada pesan apa nih buat temen-temen ngopi pasti ya pokoknya mah apa aja kalau misalnya punya masalah atau boring atau apa tuh gak usah lari ke hal-hal untuk mencoba narkoba gitu narkotika daripada nantinya nyesel sendiri lah ngerugiin diri sendiri ya ngerugiin diri sendiri soalnya kayak kemarin kan observasi langsung ke lapangan ngeliat orang-orang di lapas gitu sampai ada yang gimana gitu kejedotin kepala kayak ya nyilet-nyilet kayak nyilet-nyilet itu kayak nyabu gitu kan biasanya tuh ngelukain diri sendiri ya pokoknya nanti kalau udah sakau tuh parah lah gak ada manfaatnya sih gak ada manfaatnya sebenernya mending ke hal-hal yang positif aja itu kayak tadi menjahit penyulam rebahan juga positif tau tinggal rebahan aja tiduran scroll-scroll apa bokep gitu aduh itu kerjaannya adul isal juga sama disini disini tuh isal dimas yeni gitu semua ini pada lari ke narkoba salam nih buat temen-temen anggota gemar yang lain iya nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ntar ajak-ajak kalau main-main lagi ke lapas iya boleh ya nanti dibilangin ke bunda Hage iya ketehereninya ya teh ajakin isen ya kalau main-main ke lapas sip jadi sukses buat gemar nih semoga makin banyak anggotanya amin ya Allah makin banyak relawan-relawan lah disebutnya gitu yang masuk kesitu dan makin banyak apa namanya bikin temen-temen yang tadinya udah pake jadi berhenti kayak gitu kegiatan positif makasih nih gemar udah mampir di ngobrol pasti makasih juga udah aduh nambah pengalamannya katanya deg-degan ya tadi ya iya deg-degan pokok kan deg-degan gak apaan nanti abis ini kita minum mesti bentuk lah hajir minum air putih jangan lupa ilham follow isen ya at eka underscore nek oh iya sama at vatek syirebon siap 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 ira gak pake kan ham enggak emang eh udah ini tambahan biar istilahnya di ciri-ciri orang pake menurut ira kayak gimana yang gampang diliat gitu menurut ira gitu suka nyendiri suka apa nyendiri tuh menyendiri menyendiri terus suka kayak kebanyakan tuh kayak bingung gitu kayak lupa kebanyakan lupa lah bingung terus nah udah gitu tuh kayak apa ya nafsu makan tuh enggak gitu kayak misalnya udah makan belum misalnya kan dia belum makan tuh enggak lah enggak lapar oh enggak lapar terus rasanya tuh enggak lapar kalau dari cara ngomong kayak gitu ada gak sih ham? ya kadang enggak gimana ya maksudnya diajak ngobrol gini ntar jawabnya apa gitu oh enggak nyambung enggak nyambung gitu enggak nyambung pao gitu ya pao iya pao lah bahasa terbonek isen pernah baca di twitter tuh apa sih ciri-ciri orang makan tuh misalnya tidur tuh banyak tidur sama apa kiki isen banget gitu tuh oh jarang mandi banyak tidur gitu lah apa sih kayak gitu kan kan aneh gitu emang-emang iya kayak gitu iya apa-apa mageran ntar oh mageran mageran berarti kalau anda mageran anda make ya gitu di tesnya di tes urin ya kalau itu ya ketauan ini ya tes urin ya udah nanti kita eh kalau tes urin gitu tuh bayar gak sih? mau gitu di tes? aduh belum pernah nih hahaha barangkali tiba bukan isen yang mau tiba-tiba ada orang saya mau di tes urin dong nyobain kayak gitu penasaran belum pernah oh belum pernah gak tau ya oke ham belum pernah dan jangan pernah iya lah jangan lah ham kan ira udah tau sendiri orang-orang sekitar ira banyak yang pake serem kayak gitu jangan sampe ya ham jangan sampe abis dari podcast ini isen lihat ira ada di instagram kayak di borgol beli kan beli kayak artis-artis iya makasih ya udah mampir ya sehat terus salam buat teherni sama temen-temen domar yang lain ya sekian pemimpin pasti kita ketemu di episode selanjutnya dadah jangan pake narkoba jangan pake narkotika nanti gini hahaha eh gitu gak sih hahaha dadah kukuskan jalan ini semua akan menjadi artis Terima kasih.